Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Здравствуйте Меня зовут Виолетта Астапраджа Saya mengajar Bahasa Руси Sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapasunario Suyenghadi Metodologinya Bapasunario Suyenghadi Dibunakan dalam kursus Bahasa Руси Di Pusat Orientasi Rusia-Indonesia PORIN Sekarang kita akan membahas Kata benda Dalam kasus genitif Kasus yang menandai makna milik Pada nomina atau Sejenisnya Sebelum kita membahas kalimat Dalam kasus genitif Kita melihat ya sekarang Kasus nominatif kata benda Semua kata benda yang digunakan disini Dalam kalimat disini Nominatifnya gaji ZARPLATA FEMININ RUMAH DOM MASKULIN PUTRA SIN MASKULIN PUTRI DOJ FEMININ MASHINA MOBIL FEMININ BUKU KNIGA FEMININ MASKYA RAKAT OBSHI Masculent, guru, guru di universitas, ya, препodawatel, препodawatel, masculent, mahasiswa, student, kalao mahasiswi, studentka, ya, laki-laki, student, perempuan, studentka. Anda sudah tahu, ya, peraturan tentang jenis kelamin kata benda, ya, dia kiri huruf A, feminine, dia kiri huruf konsonan, masculine, masculine juga, dia kiri dengan tanda pelemah, feminine, terus dia kiri dengan huruf A, feminine, dia kiri A, feminine, dia kiri huruf O, netral, dia kiri huruf Y, netral, A, feminine, bapak, itu pengecualian, ya, bapak, papa, pengecualian, karena dia kiri dengan huruf A, walaupun itu laki-laki, karena itu, bapak, kalau perubahannya sesuai dengan kasus, ikut peraturan untuk kata benda bersih kelamin perempuan. Dan, berat, T, huruf konsonan, jadi masculine, pripedawati, dia kiri dengan tanda pelemah, tanda pelemah juga, bisa laki-laki, bisa perempuan, ya, berjenis kelamin perempuan, dan bisa berjenis kelamin laki-laki, ya, bisa masculine, bisa feminine, Student, dia kiri dengan huruf konsonan, laki-laki, student k, dia kiri dengan huruf A, itu perempuan, ya, sekarang kita melihat kalimat dalam genitif, ini atau itu gajinya ibu, ya, Kita melihat, ya, nominatif gaji, zarplata, sama di sini, zarplata, ya, A, A, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, kita ambil dari nominatif, karena ini gaji, gaji punya siapa? Ibu, ya, ibu punya, karena itu ibu harus berubah, Jadi, mama, dia kiri dengan aya, menjadi mama, yu, di sini huruf yu, huruf A, dia kiri dengan huruf yu, ini gajinya ibu, Eta zarplata, mama, ini rumahnya aya, eta dom, papu, kita melihat, ya, dom, di sini, di nominatif, dom, sama, tapi papa, A, A, ganti papu, dia kiri dengan yu, ya, huruf A, dia kiri dengan huruf yu, karena papa, ya, punya rumah ini, papa, kita berubah di sini, papu, ini mubil kutra, Eta masinna syna, kita melihat, masinna, sama, masinna, nominatif, tidak ada perubahan, tapi syn, syn, utra, anak laki-laki, syn, tam, bahu, ruf A, syna, ini mubil guru, atau mubil dosen, Eta masinna, ini masinna, ini masinna, papu, dia kiri dengan, tanda pulemah, tanda pulemah, diganti dengan huruf Y, ya, ya, di sini ya, di sini, tanda pulemah, ya, nominatif, tanda pulemah, diganti dengan huruf Y, ini buku, ya mahasiswa, Это книга студента. 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 Это мамы. Это мамы. Это дом папы. Это машина сына. Это машина преподавателя. Это книга студента. Это книга студента. Это книга студентки. Это книга студента. 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 Это книга студент. Это книга студент. Это книга студента. Т. Это книга студента. Это книга студента. Это книга студента. Эта книга. definием. Акскада студента.